Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Agnia Pada video kali ini Aku mau sharing mengenai pengalamanku Melahirkan sesar Sebelumnya aku mau cerita dulu nih Kenapa harus melahirkan sesar Jadi ceritanya pada saat Hamil usia 6-7 bulan Itu sedihku sering kali basah Itu hampir tiap hari Awalnya aku gak khawat Karena aku kira itu hanya keputihan biasa Tapi ketika menginjak usia 8 bulan Aku mulai khawatir Karena frekuensinya semakin sering Walaupun Sangat sedikit gitu ya Hanya beberapa tetes setiap harinya Aku tanyakan pada ibuku Ibuku juga kurang mengerti Karena tidak mengalami hal yang sama Seperti pengalamanku Lalu ibuku menyarankan agar Aku pergi ke dokter Pada saat itu aku bilang sama suami Mau pergi ke dokter Ya udah akhirnya aku kontrol Ke rumah sakit Awalnya aku masih bisa cengengesan Biasa sama suami gitu Ngobrol, ketawa ketiwi Tapi pada saat Periksa Ke dokter Dan dokter bilang itu adalah Remdesan air ketuban Itu langsung Tiba-tiba aku tuh gak bisa ngomong apa-apa Sedih banget disitu Karena kita mengira itu bukan hanya hal biasa gitu Gak akan terjadi apa-apa Tapi dokter bilang ini adalah remdesan air ketuban Dan harus dirawat Jadi pada saat itu juga aku dirawat 3 hari Kemudian dokter membolehkan aku pulang Asal dengan syarat di rumah itu harus bedres Nah ketika itu bener-bener bedres selama seminggu Setelah itu aku periksa kembali Kontrol ke dokter Hasilnya tidak ada perubahan Posisi bayi masih Kepalanya masih di atas Dan air ketubannya pun masih keluar Akhirnya pas dicek Air ketubannya sudah hijau Kedua Allah Aku harus melahirkan sesar Malam itu juga Jadi pada saat kontrol itu Niat yang periksa Ternyata Harus melahirkan pada saat itu juga Langsung lah aku puasa Dan malamnya aku lahiran sesar Pada saat itu aku diantar oleh buku Dan suamiku masih kerja ya di Cekarang Oke udah saat itu juga langsung ditelepon Bahwa aku akan melahirkan Dan Alhamdulillah dipermudah bisa pulang Alhamdulillah operasi sesarnya berjalan dengan lancar Nah pada saat itu 3 hari dirawat Aku dibolehkan pulang gitu Walaupun kondisi badanku belum terlalu fit ya Pada saat itu Nah setelah pulang aku merasa lebih baik Dan minggu kemudian aku kontrol Dan dengan pedenya aku merasa bahwa Jahitanku tuh udah kering gitu ya Nah pada saat itu Dokter periksa Dan ternyata itu jahitannya masih basah Malah kanan dan kirinya itu terbuka Mengeluarkan mana Nah pada saat itu aku langsung dirawat lagi 3 hari Kemudian dokter menyarankan agar aku diberi Obat termahal dan terbaik Ya udah suami mengiakan Asalkan istri saya bisa sembuh Nah suami bilang seperti itu Tapi Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit Kemudian perawatan di rumah dengan resep dokter Itu tidak ada perubahan sama sekali Nah ya udah Karena semakin hari Malah semakin basah Tidak ada perubahan sama sekali Ketika mengonsumsi obat dari dokter Nah ya udah Akhirnya aku beralih pada yang herbal Aku telpon temanku yang jualan Obat herbal gitu Minta saran Apa sih yang baik untuk penyembuhan luka Kemudian menyarankan Gamat Nah sebelum mengonsumsi gamat ini Aku pernah dibelikan suamiku Obat Herbal lagi Itu penyembuhannya Alhamdulillah Mengalami perubahan Tapi tidak Langsung kering gitu Prosesnya lumayan lama juga Pada saat itu Kutub aku berhenti Juga mengonsumsi Akhirnya aku beralih ke Ini dari HPAI Gamat Emas Atau teripang emas Nah teripang emas ini Merupakan istilah yang diberikan Untuk Hewan invertebrata Holitraide Yang dapat dimakan Teripang emas ini Satu-satunya spesies Yang mempunyai kandungan Gamat peptide Nah gamma peptide ini Berfungsi untuk Menjaga inflamasi Tiga kali mempercepat Penyembuhan luka Aktifkan pertumbuhan Dan mengaktifkan sel-sel Bismillah Aku langsung minum ini Yang aku rasakan Tiga hari kemudian Lukaku langsung kering Tiga kali dua kapsul Aku minum Kemudian Dua kali sehari Aku Buka Bagian kapsulnya Kemudian di Oleskan pada bagian yang luka Dan Alhamdulillah Tiga hari langsung kering Seminggu kemudian Alhamdulillah Langsung tertutup Semoga Bagi teman-teman yang membutuhkan Informasi Penyembuhan luka sesar Secara cepat Dengan obat herbal Video ini dapat bermanfaat Oh iya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan Aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channelku Semoga videonya bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih